Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan saya disini channel Andi Papiring di kesempatan kali ini kita akan belajar cara membongkar handphone Xiaomi Redmi Note 9 Pro dengan menggunakan alat seadanya dan dibantu dengan blower atau bisa juga menggunakan pemisah LCD dengan memanfaatkan panasnya siadapun alat dan bahan yang saya gunakan disini pertama minyak kayu putih karena minyak kayu putih ini entar kenapa saya menggunakan minyak kayu putih karena dia sepatnya bisa menggunakan lain tanpa merusak cat ataupun menggores plastik kemudian yang kedua silet tipis satra bisa juga menggunakan yang ini yang putih dan terakhir saya menggunakan bekas kartu yang sudah saya putihkan ujungnya atau sisi-sisinya Oke langsung saja pertama kita baleskan dengan kayu putihnya jika sudah kita siapkan blower jangan terlalu panas ikut 150 derajat sudah mulai panas oke sebiasa biasa mulai dari ini pojok pelan-pelan sambil kita bantu dengan memasukkan cairan dari minyak kayu putih untuk memasukkan ini juga kita oleskan ini tentu bagaimana supaya ini bisa masuk karena kalau kita langsung memasukkan ini agak sulit oke jadi saya memanfaatkan silet ini oke kemudian ini kita masukkan dari bawah oke sudah masuk kita tarik sambil ini menahan oke jika sudah kita bisa tahan ini kita sambil kita panaskan lagi kita urangi lagi oke hati-hati oke 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 sudah kebuka selamat menikmati 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 selamat menikmati